Intro Situs yang ditetapkan sejak 2010 lalu ini adalah makam. Makam ini berlokasi di kampung Pilar Desa Sibanteng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Letaknya di tengah permukiman kampung Pilar. Keluarga Van Moutman di Dramaga ikutnya keturunan Tuan Tandang Gerrit Moutman. Tentu Nigo bisa beroperasi di Dramaga Bogor. Keluarganya di negeri Belanda banyak yang tewas karena tuberkolisis. Di usia muda, dia merantau ke Hindia Belanda dan menjadi administrator gudang milik VOC. Setelah VOC bangkrut, Gerrit menjadi orang kaya. Kecamatan Van Moutman pada 17 Januari 1773 hingga 25 Mei 1821 adalah Tuan Tanah di Dramaga. Dia memiliki ratusan hektare tanah di sekitaran Bogor dan Banten. Luas tanah yang dimiliki keluarga ini sekitar 117 ribu hektare. Keluarga Van Moutman yang masih kaya beberapa turunan itu memiliki sebuah land wish yang belakangan ini menjadi wish matamu Institut Pertanian Bogor. Warisan budaya dari keluarga ini yang masih dapat dilihat adalah Moslemen Van Moutman di Lewi Sadeng yang merupakan makam keluarga Van Moutman di Bogor. Gerrit sang pendiri keluarga ini juga dimakamkan di sini. Luasnya ini 60 kali 60. 4.000 meter lah sampai jalan. 4.000 meter lah sampai jalan. Terus, Bapak ini dari tahun berapa berarti? Bapak ini turun-temurun dari orang tua, dari kakek, dari buyut. Kalau buyut yang bikin ini. Ini tahun berapa sih Pak? Amban ke-17 akhir. Ke-17 akhir? Ke-18 lah. Abad ke-17 itu yang sudah dipindahkan itu. Karena Gerrit lahirnya 17.73. Meninggalnya 18.23 kalau nggak salah. Setelah produksi Jepang ke Indonesia atau 42 diusat sebarang Jepang. Terus itu yang ikut di bawah ke negara-negara empat-empatnya. Berarti bakam siapa aja yang di dalam ini? Udah nggak ada ya? Tau nggak tahu. Sekarangnya mungkin. Karena ini pernah dulu yang pernah diusat sama orang Jepang. Ini keluarga orang tuanya Gerrit. Penjara. Tahun berapa itu? Tahun 844. Mulai. Tahun 84 ya? Disangkanya ada harta karun. Ada harta karun. Padahal keluarga udah ngomong. Kalau jadi kan orang Belanda. Agama Cekris. Tengah. Gak ada harta karun. Lain kalau orang Jokoa. Ditugaskan Bapak jadi buruk lihara aja. Buruk lihara? Dari mulai tahun 2010. 2010 Kabupaten atau gimana? Ya, setiap tiga bulan sekali. Amin honor ke Bupaten Memda. Nah, sebelum di renovasi pengarun tahun 2009. Kalau itunya Ketua Parlemen Belanda ke sini. Minta di renovasi. Tapi datangnya salah sih memang ke lurah. Jadi, terus ditindak lanjuti sama yang 40 orang itu yang kemari. Minta di renovasi. Ya, Bapak tunjukin harus ke Dinas Pariwisata. Kasih alamat. Ya, ini gak datang ke sana. Hanya yang itunya. Dari Belanda juga? Dari Belanda. Oh, Dari. 2000 kemarin juga. 2019 ada orang Belanda. Keluarga lima orang. Ya, maunya meng-renovasi. Tiap kali kunjungan, tiap kali laporan ke sana. Minta di pager aja dulu. Eh, udah berapa tahun. Minta aja minta. Di situ ada serana umum. Jalan menuju sini? Jalan ke sini kan udah ada. Serana umum. Parkir. Ya, parkir pasti bisa. Tapi kalau ini model WC. Belum ada. Udah ngajul kan? Tapi ya belum. 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 Dari Pagar. Ini loko-loko. Dari Kabupaten Bogor. Tim Liputan melaporkan. 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 Tim Liputan melaporkan.